Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Timnas U20 Indonesia tumbang 0-3 dari Ukraina dalam pertandingan perdana turnui Maurice Ravello 2024 Laga Timnas U20 Indonesia vs Ukraina berlangsung di Stadjules Ladoomegue pada selasa tanggal 4 Juni 2024 malam WIP Melawan Indonesia, Ukraina bisa mencetak gol cepat Serangan Ukraina pada menit ke-9 langsung membuat gawam Garuda muda jebol Pemain Ukraina nomor 4, Alexander Drambayev, berhasil memberikan bola matang ke arah Hennady Sinkuk yang menusuk sisi kanan pertahanan Indonesia Timnas U20 Indonesia beberapa kali melakukan serangan dalam pada babak pertama Namun, serangan-serangan itu belum berbuah peluang berbahaya Di sisi lain, Ukraina mendapat peluang emas pada menit ke-29 Berkat Nikola Mikhailenko yang lantas mencari ruang tembak Ia lalu menendang si kulit bulat memakai kaki kakan ke gawam Timnas U20 Indonesia Kontribusi N.A.D. Sinkuk dan Nikola Mikhailenko membawa Timnas Ukraina memimpin 2-0 atas Indonesia di babak pertama Mufli Hidayat sempat memberikan ancaman ke gawam Ukraina lewat tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-52 Akan tetapi, upaya Mufli Hidayat tak membuahkan hasil seusai tendangannya mampu diblok oleh pemain bertahan Ukraina 8 menit setelahnya, Ukraina mampu mencetak gol ketiga lewat bola lampung cantik yang mampu dieksekusi dengan baik dari tepi kotak penalti Dengan demikian, Ukraina berhak mengunci kemenangan 3-0 atas Timnas U20 Indonesia